Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan 36,67% anggaran proyek strategis nasional atau sekitar 500 triliun rupiah diduga dipakai di luar pembangunan proyek. Uang justru masuk ke kantong pribadi aparatur sipil negara, politisi, serta pembelian aset. Mengacu data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sejak tahun 2016 sampai 2023, pemerintah sudah merampungkan 190 PSN dengan nilai investasi senilai 1.515,4 triliun rupiah. Pada tahun 2023 saja ada 37 PSN yang digarap dengan nilai investasi 475 triliun rupiah. PPATK mengamati, mencermati, melakukan analisis, mendalam. Terdapat sebesar 36,81% dari total dana masuk ke rekening subkontraktor yang dapat diidentifikasikan sebagai transaksi yang terkait dengan kegiatan operasional pembangunan. Sedangkan sekitar 36,67% diduga digunakan untuk pembangunan, yang tidak digunakan untuk pembangunan proyek tersebut. Artinya ini digunakan untuk kepentingan pribadi. Hasil pemeriksaan mendalam terhadap transaksi yang tidak terkait dengan pembangunan proyek teridentifikasi mengalir ke pihak-pihak yang memiliki profil sebagai aparatus sipil nasional, politikus, serta dilakukan pembelian aset dan investasi oleh pala pelaku. Berkait dengan proyek infrastruktur, kami secara khusus sudah koordinasi dengan BUMN ya. Dan sudah dilakukan pembahasan, bahkan sudah bertemu dengan para pengampu dari perusahaan-perusahaan BUMN di bidang karya. Kepala PPATK, Ivan Nustiavandana juga menyebut dugaan 36,67% anggaran proyek strategis nasional atau PSN yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Laporan itu berasal dari 1.847 laporan transaksi keuangan mencurigakan dari Januari hingga November 2023. Uang itu diduga masuk ke kantong ASN, politikus, serta pembelian untuk aset dan investasi. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga mengatakan 190 proyek strategis nasional telah dirampungkan hingga akhir 2023. Menurut Menko Perekonomian, ada Rp1.515,4 triliun lebih investasi PSN hingga akhir tahun 2023. Terdapat 30 proyek dan 9 program PSN yang beroperasi sebagian. Kemudian 50 proyek lain dalam tahap konstruksi. Pemerintah juga akan menambah PSN, yakni mega proyek tanggul pantai. Terima kasih telah menonton!